Film Pendek Film Pendek mampu memberikan ruang gerak ekspresi secara leluasa bagi kreatornya. Contohnya, film Biang, karya Harvan Triansyah. Film yang berdurasi 8 menit ini bercerita soal anjing yang diperjual belikan untuk dikonsumsi. Aktris Sofya Latjuba pun mengambil peran sebagai eksekutif produser dalam film Pendek tersebut. Menurut Sofya Latjuba, film Pendek itu di industri film tanah air ini gimana? Satu outlet kreatif untuk upcoming filmmaker. Karena memang tidak membutuhkan dana banyak. Peralatan yang dibutuhkan juga tidak banyak. Jadi, satu stepping stone lah ke depan. Aku lagi butuh duit tenang. Dan dari suungan Tani Suwe. Hal yang unik dari film Pendek adalah semangat independennya. Karena dari awal film Pendek dibuat tanpa tujuan komersil. Film Pendek dibuat dengan penuh kejujuran dan liar imajinasinya. Film Pendek pun punya kebebasan mutlak. Tapi di sisi lain, film-film ini masih butuh banyak pengakuan. Semangat non-komersial inilah yang membuat film Pendek hanya beredar dan dipertontonkan di kalangan komunitas atau festival tertentu. Euforia film Pendek di negeri ini sebenarnya sudah bermula sejak satu dekade lalu. Walaupun akses untuk menonton film Pendek masih terbatas, kini para pegiat dan pencipta film sudah mulai memberikan apresiasinya. Prasidia Puspa, Jakarta.